Nah, menurut MUI, apakah PBNU perlu memberikan saksi kepada kelima tokoh yang sudah datang ke Israel ini? Ya, begini. Saya awal-awal masih minta yang bersangkutan itu gentleman berani bertanggung jawab. Seperti mereka berani ketemu Presiden Israel. Berani bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat itu sudah sangat kecewa. Tadi pagi saya dengan El Sinta, banyak pertanyaan yang menunjukkan kekecewaan mereka kepada lima orang ini. Dan saya kira kita semua melihat sentimen itu muncul. Jadi, kalau mereka mau gentleman, berniat baik, tulus, bicara dengan masyarakat. Minta maaf kepada masyarakat. Kemudian mengakui kesalahannya. Tapi mohon maaf, saya kok sampai sore ini, sampai kita dialog sore ini, saya belum pernah mendengar mereka bicara di depan publik. Ya, nggak pernah mendengar. Malah yang minta maaf ketua umum PBNU. Coba bayangkan. Ya, itu hak-hak ketua umum PBNU ya. Jangan sampai juga lima orang ini berpikir, ya karena ketua umum PBNU sudah minta maaf, ya sudah kita nggak pernah minta maaf. Tidak bisa. Itu, itu apa yang dilakukan oleh ketua umum PBNU, Gus Yahya, itu adalah kewajiban moral, etika, organisasi yang mesti harus dikaitkan. Namanya disebut-sebut, meskipun dia sebut juga. Mereka pergi tidak izin, gitu. Tapi ya, mohon maaf. Itu saya kira baik. Tapi jangan bersembunyi di balik permintaan maaf.